Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semua pecinta tanaman hias dimanapun saudaraku berada Alhamdulillah pagi yang cerah Semoga secerah harapan kita Secerah hati kita Dan semuanya diberikan sehat yang berokah Amin Untuk pagi ini Saya ingin berbagi ilmu bagaimana merawat bunga onsidium Nah kebetulan seperti biasanya Saya hanya memiliki onsidium satu macam saja Dalam artian yang berwarna Bunganya berwarna kuning Untuk para pecinta anggrek terutama pemula Yang tidak memiliki berbagai macam bunga anggrek Tidak usah berkecil hati Saya pun masih memiliki beberapa jenis saja Tetapi tetap saya rawat dengan baik supaya hasilnya juga baik Baiklah saya lanjutkan Dan untuk saudaraku dimanapun berada Ini yang dikatakan plan dari bunga onsidium Kebetulan ini yang saya miliki Ada dua macam onsidium Yang seperti ini Yang bulm atau Ini yang disebut bulm Atau batang anggreknya Besar dan panjang-panjang seperti ini Itu dikatakan onsidium americana Namanya seperti itu Nah nanti akan saya tunjukkan juga Plan yang sama Yaitu onsidium Yang juga bunganya berwarna kuning Tetapi bulum Dan plannya itu Tidak sepanjang dan sebesar-besar seperti ini Nah itu namanya onsidium golden shower Bunganya mirip Mirip sekali Tetapi bedanya hanya di tangkainya Kalau onsidium americana lebih panjang Kalau onsidium golden shower Lebih rimbun dan pendek-pendek tangkai bunganya Seperti itu Nah ini bisa kita lihat Ini plan yang sudah dewasa Saya rawat sama dengan seperti yang lainnya Nah ini Monggo saya perlihatkan Ini bekas tangkai bunga Ini sudah dua kali berbunga Dengan plan sedewasa ini Ini rawatan kurang lebih Satu tahun setengah Coba kita perhatikan Nah ini Ada bakal dunas lagi Seperti ini Mudah-mudahan juga membawa bunga nantinya keluar Seperti itu Ini akarnya gondrung sekali Ini gondrung sekali Nah Kalau kita lihat Media tanamnya Ini saya tanam di pot Pot plastik yang khusus untuk anggrek Ini sudah bisa didapatkan dimanapun Saudara pecinta anggrek Di toko tanaman hias Di toko-toko pertanian Mungkin bisa didapatkan Seperti itu Nah ini Akarnya begitu Gondrung Menunjukkan Bahwa Bunga onsidium kita adalah Sehat Seperti itu Luar biasa ya Membuat kita tambah semangat Ini merawat anggrek Melihat seperti ini saja Sudah Senangnya luar biasa Seperti itu Nah Nanti akan saya tunjukkan Ada satu plan lagi Bunga onsidium saya Yang sudah berbunga Dan bunganya sudah Bisa kita lihat Walaupun sudah Lewat dari 10 hari Ini Saya akan tunjukkan Ini kebetulan Saya berikan contoh Dua Tanaman onsidium saya Yang kebetulan sudah Dewasa Yang saya tanam Secara gantung Dengan media tanam Akar kadaka Atau Mos hitam Sedikit saja Seperti itu Akar kadaka Atau mos hitam Di dalamnya Dan ini Sangat senang Akarnya Karena sirkulasi udaranya Juga bagus Seperti ini Nah ini Alhamdulillah Juga Sudah mengeluarkan bunga Nah ini yang membedakan Antara bunga Onsidium Amerikana Dan golden shower Nah kalau amerikana Tangkai bunga ini Bisa sampai Satu meter setengah Bahkan bisa sampai Dua meter Nah ini sudah pernah Berbunga seperti itu Bunganya seperti ini Seperti ini Cantik sekali Berwarna kuning Seperti ada Total-total Macannya Walaupun sedikit Di lidah Atau labilumnya Seperti itu Nah Ini Ini panjang sekali nih Nah seperti itu Cuman kekurangan dari Bunga onsidium ini Bunganya Tidak terlalu lama Blum Atau mekarnya Paling hanya Dua Minggu Ini sudah Sepuluh hari Nah seperti itu Mekarnya ya Kalau dari keluar Dari mulai awal Itu bisa Satu bulan Dari awal Sampai mekar Tapi kalau sudah Blum Ming Atau mekar Itu Tidak lama Mari kita lanjutkan Kita lihat Pokok bunga onsidium Yang menempel Di pohon mangga Alhamdulillah Yang saya tanam Di Pohon mangga Juga tidak kalah subur Dengan yang Saya tanam Digantung Sebenarnya Kalau kita tanam Di pohon Yang masih hidup Itu malah lebih Kecil resiko Untuk Terkena virus Terkena Penyakit Dan sebagainya Karena dia hidup Seperti di Habitat aslinya Ini Namanya Onsidium Ini Seperti ini Saya berikan juga Onsidium Ini Onsidium Americana Ini belum pernah Bebunga Tetapi sudah Dewasa Mudah-mudahan Beberapa minggu lagi Akan mengeluarkan bunga Seperti itu Untuk perawatannya Kalau yang ditempel Di pohon hidup Malah Lebih Mudah Karena Hanya kita siram Kita spray Dengan Vitamin Atau pupuk Yang kita pakai Seperti itu Akarnya juga Gondrong Sedap sekali Kita lihatnya Buat kita Happy Happy sekali Saudaraku Ini yang Saya maksud Tadi Buasanya Onsidium Golden Sower Hampir mirip Dengan Onsidium Americana Tetapi Pohonnya Lebih Kecil Seperti itu Tidak bisa Panjang-panjang Panjang Dan Besar-besar Seperti Onsidium Americana Ini saya tempel Di Bekas Pohon mati Seperti itu Tidak kalah Subur juga Walaupun Kita tempel Di Pohon mati Seperti ini Akarnya juga Gondrong Sama Akarnya Gondrong Sekali Seperti ini Nah Seperti ini Ini Saya beri nama Onsidium Golden Sower Ini Belum pernah Berbunga Tetapi juga Sudah Dewasa Mudah-mudahan Dalam Minggu-minggu Kedepan Atau bulan depan Sudah bisa Berbunga Untuk semua Saudaraku Pencinta Anggrek Saya Sangat berterima kasih Atas support Dan dukungannya Like Subscribe Dan komen Selama ini Menjadi Saya tambah Semangat Untuk Membuat Konten-konten Yang bermanfaat Untuk Saudaraku Pencinta Tanaman hias Khususnya Anggrek Yang kebetulan Konten-konten Yang saya Buat Masih Sekitaran Dengan Bunga Anggrek Seperti itu Mohon maaf Jika saya Ada kekurangan Dan terima kasih Monggo Bisa di komen Dan di like Dan subscribe Untuk video-video Berikutnya Supaya Tidak Ketinggalan Ilmu-ilmu Apa saja Yang akan Saya bagikan Untuk berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa